Terima kasih telah menonton 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 Demikian pula berbagai macam konspirasi Yang dilakukan oleh orang-orang kafirin Untuk menghancurkan Islam Sehingga membuat banyak kaum Muslimin berada di atas kebingungan Dan banyak membuat hati-hati pemuda kaum Muslimin yang terbawa oleh arus syahawat Sehingga Terima kasih telah menonton 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 Betul Kata Umar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Fitna nanti akan ada tahun-tahun yang menipu tahun-tahun yang menipu di zaman itu orang yang dusta akan dianggap jujur orang yang jujur akan dianggap dusta orang yang khianat diberikan amanah dianggap amanah orang yang amanah dianggap pengkhianat dan akan berbicara para ruai bidah kata Rasulullah kemudian seorang sahabat bertanya ya para sahabat bertanya ya para ruai bidah ya Rasulullah apa itu ruai bidah ya Rasulullah maka Rasulullah s.a.w. menjawab orang yang bodoh berbicara tentang yang berhubungan dengan perkara yang keumuman manusia orang bodoh berbicara tentang agama orang awam berbicara tentang politik sampai-sampai tukang cabai pun ikut berbicara tentang politik anak-anak kecil diperlombakan untuk menjadi apa pendai pendakwah pendakwah dibikin pildacil supaya apa ya akal Islam supaya pandai dia berbicara tentang masalah sesuatu yang besar padahal dia bukan waktunya untuk berbicara sadaqah sadaqah Rasulullah benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis lain yang dikulakkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As Rasulullah s.a.w. 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 inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal walakin yaqbidul il biqabdil ulamak hatta iza lam yubki aliman ittakhadanna suru sanjuhala fausfasu'ilu faaftaw bi ghairi ilmin fadallu waadallu Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya manusia kata Rasulullah akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi para ulama orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh lalu mereka ditanya lalu mereka menjawab dengan tanpa ilmu mereka sesat dan menyesatkan kata Rasulullah s.a.w. subhanallah benar apa yang katakan Rasulullah s.a.w. ketika ulama telah meninggal dunia satu persatu ternyata yang muncul di permukaan menjadi mufti-mufti atau orang-orang yang berbicara tentang masalah agama bukan orang-orang yang faham tentang agama semua orang boleh berbicara tentang agama hanya karena ia seorang punya titel dokterandes ataupun ia seorang profesor ataupun doktor padahal bukan doktor agama bukan pula yang latar belakangnya agama Masya Allah sesuatu yang sangat menyedihkan tentunya apabila semua orang berbicara tentang masalah agama apa yang terjadi hancur agama ini apa yang terjadi yang ada adalah orang berkata tanpa ilmu dalam masalah agama tahukah kita semua ketika Allah menyebutkan tentang dosa dan Allah menyebutkan dan memulai dosa tersebut dari yang kecil besar 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 ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menutup dosa yang terbesar itu ternyata bukan syirik tapi berkata tanpa ilmu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33 yang diharamkan oleh Rabku yang tampak maupun yang tersembunyi dan dosa dan perbuatan zalim di muka bumi dengan tanpa hak dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa-apa yang Allah tidak turunkan ilmunya padanya perhatikanlah bagaimana Allah memulai di dalam ayat ini dari dosa-dosa kecil dulu katakan sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabku adalah yang pertama fahishah yang tampak maupun yang tersembunyi naik dosa lalu berbuat dolim di muka bumi dengan tanpa hak naik lagi syirik adakah dosa yang lebih besar dari syirik ternyata Allah tidak menutup ayat tersebut dengan syirik Allah tutup ayat itu dengan firmannya dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu kenapa ayat akhal islam kenapa Allah menutup ayat itu bukan dengan syirik tapi Allah menutup ayat tersebut dengan berkata tanpa ilmu Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau Masail Jahiliyah berkata bahwasannya berkata tanpa ilmu itu tiang kesesatan gara-gara berkata tanpa ilmu muncul kesyirikan gara-gara berkata tanpa ilmu muncul berbagai macam penyimpangan iya tidak iya banyak orang berbicara tentang agama lalu ia menafsirkan ayat dengan semaunya dia akibatnya apa dia pun dengan ayat itu malah membela kebatilan lihat oleh antum semuanya bagaimana orang-orang liberal ketika mereka membela plural bahwasannya agama semua sama katanya apa kata mereka plural didukung oleh Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 62 sesungguhnya nasrani nasrani sabihin bukankah Al-Quran mendukung plural bukankah ayat ini menunjukkan katanya agama semua sama begitulah hasilnya kalau orang yang berbicara itu bukan ahli ilmu sekarang apakah ayatnya yang salah atau pemahamannya yang salah tidak mungkin kita katakan ayatnya salah tapi yang salah adalah pemahamannya dikemanakan oleh dia ayat-ayat yang jelas-jelas Allah mengkafirkan Yahudi dan Nasrani dikemanakan oleh dia hadis-hadis Nabi SAW yang tegas-tegas mengkafirkan Yahudi dan Nasrani sebagaimana Rasulullah sabda tidaklah orang Yahudi orang Nasrani mendengar tentang ajaranku kemudian ia tidak beriman kepadaku kecuali pasti dia masuk dalam api neraka dikemanakan hadis itu ini akhal Islam berkata tanpa ilmu melariskan kesesatan dan itu fenomena akhir zaman manusia berlomba-lomba berkata tanpa ilmu sungguh menyedihkan di televisi televisi yang menjadi daidali selebritis apakah orang-orang yang paham agama yang menguasai Al-Quran menguasai hadis menguasai bahasa Arab tidak mereka tidak bisa bahasa Arab mereka hanya pandai beretorika saja mereka hanya pandai berbicara saja di depan podium akhal Islam akhirnya masyarakat menganggap mereka ulama walaysubi ulama padahal mereka bukan ulama kalau sudah diangkat orang yang bukan ulama sebagai ulama pastilah yang ada terjadi adalah sesat dan menyemesatkan makanya Rasulullah bersabda apa kata Rasulullah s.a.w ya hatta iza lum yukti aliman sehingga ketika Allah tidak menyisakan orang-orang alim lagi ulama telah meninggal orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh mereka ditanya mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu mereka pun sesat dan dan menyesatkan pernahkah antum dengar seorang profesor dia berkata katanya jilbab itu tidak wajib dikemanakan oleh dia ijma' para ulama dari zaman ke zaman bawasannya menutup aurat bagi wanita itu hukumnya wajib akhirnya berkata tanpa ilmu memang benar-benar ya akhi melariskan kesesatan iya Allah ini fenomena akhir zaman diantara fenomena akhir zaman yang rasulullah sallallahu wala'u waslam kabarkan kepada kita sebuah hadith yang dikeluarkan oleh al-imam al-bayhaki dalam syu'ab al-iman dan al-hakim dalam mustadraqya dan dinyatakan sahih oleh shakalbani rahimah Allah bahwa rasulullah sallallahu sallallahu sallam bersabda Allah bin amr bin al-as berkata dan indihukum mermfuk sacharahukum in min ashrat saha an yurfa al ashrar way yud al akhiyar way yabhar al-قول way yukhzan al- way yukhzan al-عمal wa tukr fi al-qawm bil methna ah lays minhum man yunkir ha wala man yugayr ha tila wa mal matna kal maktuti basi wa kitab Allah kata Abdullah bin Amr sesungguhnya diantara tanda hari kiamat diantara tanda hari kiamat orang-orang yang buruk akan dimulyakan orang-orang yang baik akan dihinakan muncul perkataan perkataan artinya orang pandai berbicara antara amal terkunci artinya ia tidak pandai beramal hanya pandai berbicara tapi tidak diamalkan dan akan dibacakan pada suatu kaum al-masnah kata Rasulullah tidak ada yang berani untuk mengkritiknya tidak pula ada yang berani untuk merubahnya lalu ditanyakan apa itu al-masnah dijawab maktuti basiwa kitabillah yang dijadikan panduan-panduan selain kitabullah lihat bapak-bapak sekalian Rasulullah bersabda apa sesungguhnya diantara hari kiamat orang-orang buruk akan dimuliakan untuk melihat orang-orang yang suka korupsi ternyata jabatannya naik terus sementara orang-orang yang berusaha jujur dalam pekerjaannya tidak sulit sekali untuk naik di jabatan dianggapnya hina bintang-bintang film yang notabene mereka banyak kelamur dengan maksiat dipandang dengan pandangan mulia sementara orang-orang yang salihin yang berusaha menjalankan sunnah rasul dan agama Allah dipandang sebagai pandangan yang hina awas teroris iya tidak iya Allah lihat di zaman sekarang ya akhal islam ya orang-orang yang gemerlap bahkan tenggelam dalam kemaksiatan kita tahu misalnya dia seorang penyanyi masya Allah joget-joget di depan orang memperlihatkan auratnya tapi begitu mulia di depan manusia barangkali kalau dia datang ke suatu kampung ibu-ibu akan sibuk tidak masak kenapa ada bintang film masuk ke kampung ada penyanyi tenar masya Allah sampai-sampai ketika melihat penyanyi yang diidolakannya mereka menjerit histeris begitu hormatnya kepada orang-orang yang ternyata la ilaha ilallah tapi adakah orang yang ketika melihat seorang alim ulama yang betul-betul berilmu kuat yang berpegang kepada sunnah rasul dihormati yang ada terkadang tidak demikian terkesan teroris terkesan keras terkesan ekstrim dan yang lainnya innalillah wa inna ilahi roji'u sadaka rasulullah benar apa yang dikatakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantara tanda hari kiamat kata rasulullah orang yang orang yang yang banyak berbuat maksiat yang buruk dimuliakan orang yang baik dihinakan akan muncul perkataan perkataan pandai orang berbicara di podium retorikanya masyaallah tapi amalnya nol dia hanya pandai berbicara tapi dia tidak amalkan kemudian kata rasulullah apa dan akan dibacakan pada suatu kaum almasnah tidak ada yang berani untuk mengkritiknya tidak ada yang berani untuk merubahnya ketika ditanya apa itu almasnah dijawab apa yang dijadikan panduan selain kita kita bumbu syekh albani berkata tampaknya yang paling tepat di zaman sekarang yang dimaksud dengan masnah yaitu kitab-kitab madhab yang tidak boleh diselisih oleh pengikutnya seakan-akan kitab madhab tersebut kalau dibacakan bagaikan Al-Quran tidak boleh diselisih dan kita lihat pak hampir setiap kelompok punya kitab panduannya pak seakan-akan kitab panduan yang ditulis oleh pendiri pendirinya itu bagaikan Al-Quran yang tidak boleh diselisih sama sekali seakan-akan pemimpinnya yang menulis kitab panduannya tersebut adalah nabi yang ma'asum kitab-kitab madhab fanatik madhab demikian pula kitab-kitab panduan panduan setiap kelompok itulah yang dimaksud oleh Rasulullah s.a.w. Al-Masnah benar benar tidak yang dikati sabda Rasulullah s.a.w. benar apalagi fenomena akhir zaman yang Rasulullah kabarkan banyak sekali diantaranya Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang di keluarkan oleh Atrimidi di Mekamp Ibnu Abdilbar dalam kitab dan hadis ini hadis yang sahih insya'Allah dengan banyaknya jalan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda inna kum asbahtum fi zamanin kalian berada di suatu zaman kathirin fuqohau qalilin khutobau kathirin mu'tuhu qalilin su'aluhu al-amalu fi khairun minal al-ilm wa sayati zamanun kata Rasulullah kathirin khutobau qalilin fuqohau kathirin su'aluhu qalilin mu'tuhu al-ilmu fi khairun minal amal kata Rasulullah sesungguhnya kalian wahai para sahabatku hidup di zaman yang ulamaknya banyak penceramannya sedikit ulamanya banyak penceramannya sedikit yang memberinya banyak yang minta-mintanya sedikit dan beramal di hari ini lebih baik dari berilmu lalu nanti akan datang suatu zaman kata Rasulullah penceramannya banyak ulamanya sedikit yang minta-mintanya banyak yang memberinya sedikit dan berilmu di zaman itu kata Rasulullah lebih baik daripada amal Masya Allah Rasulullah mengatakan nanti Rasulullah mengatakan bahwa nanti nanti penceramah banyak ulama sedikit benar pak di zaman sekarang penceramah banyak pak kalau di Jakarta ada kursus khotib jumat 4 bulan dapat sertifikat bisa jadi khotib jumat dimana saja dan kemana saja Masya Allah Imam Bukhari kalah 4 bulan sebatas 4 bulan langsung dapat sertifikat bisa ceramah dimana saja dan kapan saja Masya Allah benar kata Rasulullah akhirnya yang dicetak adalah orang-orang yang pandai bicara para penceramah penceramah padahal di zaman dahulu anak-anak kecil itu dilatih untuk hafal Quran hafal hadis hafal Quran hafal hadis mereka tidak diperkenankan untuk berbicara tentang masalah agama keculi apabila telah matang keilmuan mereka makanya tidak aneh bagaimana para ulema terdahulu hafalannya terhadap hadis Nabi Imam Bukhari umum 14 tahun hafal 70 ribu hadis dengan sanat-sanat subhanallah akhlislam maazani allahu ayakum diantara tanda hari kiam diantara fenomena akhir zaman itu banyaknya kemaksiatan banyaknya hal-hal yang menyimpang dari agama apa itu Pak munculnya wanita yang berpakaian tapi telanjang ada dua kelompok dari penduduk api neraka aku belum pernah melihatnya yang pertama kaumun ma'ahum siyat yang saat yang pertama yaitu suatu kaum yang membawa cambuk yang ia cambuk manusia dengannya yang kedua kata Rasulullah nisaun kasiatun ariyat wanita yang berpakaian tapi telanjang ya apa yang dimaksud dengan wanita berpakaian tapi telanjang maksudnya yang pertama saking tipisnya atau yang kedua ya saking sempitnya sehingga membentuk lekak-lekuk tubuhnya untuk melihat di Jakarta apalagi jangan tanya Pak padahal di tanah abang yang namanya kain itu bermeter-meter tapi entah kenapa wanita kok senangnya pakaiannya pakaian-pakaian yang pendek Pak kaos adiknya kelas 5 SD dipakai juga Pak sampai kesempitan bajunya apa gak kasihan itu hanya demi untuk memperlihatkan diri saya modern saya ikut perkembangan zaman saya orang yang hidup di abad yang penuh dengan teknologi canggih ini apakah itu yang namanya modernisasi bahwa wanita menampakkan auratnya kalau seperti itu ukuran modernnya mungkin asmat lebih modern ya gak Pak kalau itu ukuran-ukuran modernnya suku asmat kirian jaya lebih modern Pak perempuan di sana gak pakai celana gak pakai baju lebih lagi modernnya mungkin kalau itu yang menjadi ukuran modern mungkin suku dayak lebih modern itu yang tinggal di hutan sana tanpa pakai busana sama sekali memang demikian iblis pandai dan pintar Pak mempermainkan akal manusia sesuatu yang itu jahiliyah kuno dianggap sebagai modern gimana itu makanya kalau antum bertanya ustad siapa sih ahli pemasaran yang paling jago di dunia saya jawab iblis Pak iblis itu jago memasarkan maksyat laris di tengah-tengah manusia narkoba yang bisa menghancurkan dan mematikan saja laris di tengah-tengah pemuda di antara fenomena akhir zaman yang kita hidup di zaman ini adanya berbagai macam perpecahan pemikiran aliran kelompok akidah mereka berbeda-beda pemahaman mereka berbeda-beda padahal Al-Qurannya sama hadisnya sama maka dari itulah Rasulullah mengabarkan kata Rasulullah s.a.w. inna hazil umma satakhtalif ummati ala thalafin wa sab'ina firqah ummatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan sehingga akhirnya banyak muslimin yang kebingungan mana yang benar ini setiap kelompok membawa alasan dan hujah setiap kelompok bawa dalil masalahnya yang satu bawa dalil yang ini bawa dalil orang yang awam orang yang bodoh awam yang dangkal ilmunya bingung memang itulah gak enak jadi orang awam jadi orang awam pasti kebingungan ini yang benar yang mana ini yang ini bawa dalil ini yang bawa dalil akhirnya apa saking puyengnya dia berkata udahlah jangan merasa benar sendiri pernah gak antum mendengar perkataan seperti itu anda jangan merasa paling benar sendiri ya padahal dia tidak sadar bahwa dia berkata seperti itu saja saya yakin dia merasa benar dengan perkataan itu makanya kalau kita balikan dan berkata dan bertanya kepada dia kamu ngomong begitu merasa benar gak yalah pasti kamu berbicara seperti itu merasa benar ya di dunia ini tidak ada orang yang merasa paling sesat sendiri ada gak pak di dunia ini ada yang berkata saya merasa paling sesat sendiri orang yang paling sesat saja fir'aun merasa dirinya benar kok Allah berfirman dalam surat gofir ya berkata fir'aun aku tidak memandang untuk kalian keculi apa yang aku pandang baik dan aku tidak membimbing keculi kepada jalan kebenaran fir'aun yang ngomong fir'aun saja menganggap dirinya benar makanya merasa benar itu fitrah manusia tidak ya tapi karena saking bingung bingung dia mana ini yang benar yang ini bawa huja ini bawa huja tapi saling menyalahkan ini gimana sih akhirnya dia berkata udahlah jangan merasa paling benar sendiri bukan solusi itu padahal Allah sudah memberikan solusi jika kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya loh masing-masing juga bawa dalil dan punya dalil itulah memang hanya orang-orang yang diberikan kekuatan ilmu semangat untuk mencari kebenaran saja yang akan Allah berikan hidayah perselisihan yang terjadi dalam tubuh umat Islam ini pak ujian buat kita semua pak diuji oleh Allah siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak siapa yang malas-malasan mencari kebenaran lalu ketika ia malas mencari kebenaran seenaknya dia berkata udahlah jangan merasa benar sendiri sementara Allah menjelaskan kebenaran dalam Al-Quran dan hadis Nabi para ulama pun sudah menjelaskannya kepada umat ini maka dari itu ya akhi inilah fenomena akhir zaman ya akhi belum lagi syahwat Masya Allah dimana-mana wanita-wanita yang sudah saya sebutkan berpakaian tapi telanjang mempertontonkan aurat-auratnya alat-alat untuk berbuat maksiat di depan kita mudah sekali kita berbuat maksiat di zaman ini pak makanya kita ini khawatir sekali di zaman sekarang ini pak kalau kita tidak bisa istiqomah di atas kebenaran lalu apa sikap yang terbaik di zaman yang penuh dengan fitnah ini nah inilah inti kita apa sikap seorang muslim di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya akhi di zaman yang penuh fitnah ini rasulullah ternyata sudah memberikan bimbingan kepada kita alhamdulillah rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa nanti akan terjadi banyak fitnah tapi ternyata rasulullah tidak diam bang ternyata rasulullah sallallahu sallam sudah menjelaskan kepada kita bagaimana sikap yang benar di masa tersebut walaupun itu tergantung dengan keadaan manusianya dan keadaan kita yang hidup di zaman itu apa solusi solusi atau sikap sikap yang rasulullah memerintahkan kepada kita sudah saya sebutkan diantaranya apa ketika rasulullah mengabarkan kepada para sahabat apa kata para sahabat apa kata rasulullah kalian hidup di zaman yang ulamanya banyak kemudian apa penceramahnya sedikit yang minta mintanya sedikit yang memberinya banyak kata rasulullah terus apa dan berilmu di zaman beramal lebih baik daripada ber dan nanti akan datang suatu zaman akan datang suatu zaman yang penceramahnya banyak ulamanya sedikit yang minta mintanya banyak yang memberinya sedikit terus kata rasulullah berilmu pada zaman itu lebih baik daripada beramal apakah belati ilmu tidak perlu diamalkan bukan itu maksudnya tapi maksud hadis ini bahwa menuntut ilmu di zaman itu pahalanya besar sekali di saat ilmu sudah mulai punah mulai hilang di saat itulah menuntut ilmu pahalanya besar sekali bahkan para sahabat diantaranya Abu Darda Muad bin Jabal mengatakan bahwa menuntut ilmu itu termasuk jihad Muad bin Jabal berkata dan membahas ilmu itu jihad Abu Darda berkata siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin berkata diantara dalil yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu jihad itu surat Attaw 122 Allah Ta'ala berfirman dan tidaklah selayaknya kaum mu'minin semuanya pergi ke medan perang tidak akan tetapi hendaklah diantara mereka suatu ta'ifah yang betul-betul bertafaku dalam agama menuntut ilmu agama supaya apa supaya agar mereka kembali kepada kaumnya lalu memberikan peringatan kepada kaumnya agar kaumnya itu mawaspada kata Syekh Uthaymin ayat ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu bagian dari jihad bagian dari apa jihad diantara ayat yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu termasuk jihad Allah berfirman dalam surat Al-Furqan kalau tidak saya ayat 70 berapa ya kadar Allah lupa ya jangan kalian mentaati orang-orang kafir itu dan jihadilah mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar para ulama mengatakan bahwa ayat ini turun di kota Mekah dan di Mekah waktu itu belum disyariatkan jihad dengan padang dan panah maka Allah mengatakan dalam ayat ini menunggu jihad tapi jihad dengan Al-Quran dengan jihad yang besar kata apa yang dimaksud dengan jihad dengan Al-Quran berda'wah mendakwahi manusia kepada Al-Quran bahkan Allah mensifati jihad ini dengan jihad yang besar jihad yang besar oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah berkata berjihad dengan hujah dan keterangan dengan ilmu lebih didahulukan lebih dikedepankan daripada jihad dengan pedang dan panah ya makanya ya akhi untuk menuntut ilmu datang untuk duduk di majlis ta'lim jihad insyaAllah bahkan bukan hanya jihad dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dim Yalti dalam kitab liw Al-Majjarul Rabih dan disohikan oleh pentahkiknya Syekh Zakaria bin Gulam Al-Bakistani Rasulullah s.a.w. bersabda siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore niat dia hanya ingin mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu antum pergi ke sini niatnya apa menuntut ilmu sungguh benar itu maka Rasulullah disini memberikan kabar gembira orang yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu kecuali ia pulang ke rumahnya dalam keadaan membawa pahala seperti pahala haji besar tidak Pak? Allah besar besar sekali Pak makanya di akhir zaman seperti ini menuntut ilmu semakin ditekankan Bapak sekalian kenapa? karena dengan ilmu Pak kita tahu ini hak ini batil ini fitnah ini bukan dengan ilmu Pak kita tahu bagaimana kita menghadapi fitnah fitnah yang akan melanda sikap yang terbaik di dalam menentukan sikap-sikap kita sebab terkata Pak ketika kita semangat memperjuangkan Islam tapi tidak diimbangi dengan ilmu yang ada Pak Pak arogan arogan Pak ayo kita jihad jihadis siapa Mas? pemimpin kita kafir bom setelah pemboman ternyata apakah Islam semakin jaya? tidak setelah tak terjadinya pemboman di Bali di berbagai macam tempat apakah orang berbondong-bondong masuk Islam? tidak setelah pemboman apakah sunnah menjadi indah? tidak bahkan orang semakin takut kepada orang yang mengamalkan sunnah melihat orang berjenggot jangan-jangan temannya Amrozi melihat perempuan becadar jangan-jangan anak buahnya Bin Laden padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itukah hasilnya pemboman? kenapa sampai demikian Pak? inilah Pak fenomena fenomena memperjuangkan Islam sebatas dengan semangat tanpa il tanpa ilmu semangat saja ya akhi kata Syekh Usaimin rahimallah ala'awasif bisa bagaikan angin ribut angin kalau berhembus dengan kencangnya bukan membuat rapi segala sesuatu tapi hancur segala sesuatu makanya para ulama menasihatkan para pemuda-pemuda terutama pemuda karena pemuda itu tempatnya semangat untuk fokuskan dulu semangat mereka menuntut il ilmu untuk mereka senantiasa merapat kepada para ulama supaya perjuangan itu terbimbing dengan ilmu bukan dengan semangat iwallah makanya kenapa Rasulullah s.a.w. mengabarkan di zaman yang penuh fitnah kita sangat ditekankan menuntut ilmu disinilah Pak kita sangat butuh sekali ilmu lihat di zaman sekarang Pak ketika ada suatu tempat dibangun gereja marahlah kau muslimin disitu dan tidak sudi maaf kalau ha gitu ditutup ya karena kata Rasulullah siapa yang apa namanya menguap kemudian tidak ditutup maka setan akan ketawa mentertawakan dia kalau antum ditertawakan monyet kalau ditertawakan sama monyet kita merasa ini apalagi ditertawakan sama setan ini sebatas mengingatkan saja kita lanjutkan ketika kaum muslimin melihat ada pembangunan gereja misalnya di suatu tempat sana di Jakarta marah penduduknya akhirnya apa yang terjadi Pak mereka ingin gereja ini dihancurkan dihancurkan ternyata pihak gereja tidak mau mau tidak mau akhirnya apa mengkumpulkan masa serbu hancur tapi rupanya orang-orang Nasrani sengaja pasang badan Pak sehingga terjadi penusukan dan yang lainnya rupanya kesempatan inilah yang ditunggu oleh orang-orang Nasrani Pak mereka segera bawa wartawan disorotnya setelah itu hasilnya dikirimkan ke Eropa ke Amerika nih kami diindividasi apa yang terjadi keesokan harinya mengucur dana yang sangat besar sekali ternyata kaum muslimin salah langkah niatnya memang bagus tapi sayang caranya tidak disertai dengan il ilmu kembali kaum muslimin kalah kenapa karena perjuangannya hanya sebatas dengan semangat saja bukan dengan keilmuan makanya ya akal islam sekali lagi Pak kenapa menuntut ilmu dulu menuntut ilmu dulu menuntut ilmu dulu supaya perjuangan islam ini diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan sebatas semangat demi semangat 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 yang membabi buta yang akhirnya bukan menguntungkan islam bukan menguntungkan sunnah bahkan mencoring citra islam itu sendiri ya ini solusi pertama di zaman fitnah apa itu menuntut ilmu yang kedua panduan rasulullah subhanahu wa ta'ala di zaman fitnah dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi di awal ketika rasulullah mengatakan inna hadil ummah ju'ilat afiat wa fi awwaliha wa satuptala akhiruha sesungguhnya umat islam ini dijadikan keselamatannya di generasi pertama dan dijadikan generasi akhirnya ditimpa bala dan fitnah kemudian kata rasulullah apa taji'ul fitan fayurakiku ba'boha ba'bah datang fitnah yang menyebabkan fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya taji'ul fitnah fayakulul mu'min hadihi muhlikati datang fitnah lalu si mu'min berkata ini yang akan membinasakanku sumatan kasyif kemudian fitnah itu pergi kemudian datang lagi fitnah yang lain seorang mu'min berkata ini yang akan membinasakanku lalu rasulullah bersabda apa memberikan sikap yang terbaik siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari hari akhirat hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat apa itu maksudnya hatinya usahakan kita mati dalam keadaan mu'min usahakan kita kita meninggal di atas iman apalagi kalau bukan istiqomah tapi ternyata Pak Ibu jalan menuju istiqomah bukan jalan yang mudah Pak berat Allah berat aral yang melintang begitu berat di hadapan kita sebab kita hidup di dunia itu pertama setannya banyak setan dari kalangan jin dan manusia iblis sudah bersumpah dengan sumpah palapaknya apa kata iblis ya Allah karena engkau telah sesatkan aku aku akan halang-halangi hambamu dari jalanmu yang lurus sumpah iblis maka iblis dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan kita semua Bapak sekalian belum lagi setan dari kalangan manusia yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah belum lagi manusia punya syahwat antum punya syahwat semua yang normal insya Allah punya syahwat syahwat itu sendiri kalau kita tidak lawan sulit sekali sulit sekali syahwat terhadap wanita syahwat terhadap makanan syahwat terhadap kedudukan syahwat terhadap uang syahwat terhadap tidur syahwat terhadap wanita ketika antum melihat perempuan cantik di tengah jalan subhanallah untuk menentukan pandangan terasa berat sekali mumpung-mumpung sekali belum dosa dipandanginya terus saja la ilaha ilallah syahwat terhadap syahwat terhadap uang kita ingin mendapatkan uang yang banyak terkadang tidak peduli caranya halal atau haram atau ketika kita tahu bahwa kita bekerja di tempat yang haram disitu kita merasa bingung saya mau keluar apa enggak ya kalau saya keluar dengan apa saya ngasih makan anak dan istri saya seakan-akan dia tidak yakin kalau Allah memberikan rezeki kepada dia syahwat terhadap kedudukan berapa banyak orang-orang yang cinta kepada kedudukan tidak peduli caranya bagaimanapun caranya dia harus dapat kedudukan baik kawan maupun lawan dia sikat pula innalillah syahwat terhadap makan berapa banyak kita bapak sekalian gara-gara senantiasa kenyang dan makannya tak pernah ya akhal islam berhenti akhirnya syahwatnya kuat badannya berat untuk taat menjadi sesuatu yang masya Allah berat sekali berkata Aisyah radiyallahu anha ma ahdathat hadhil ummah ba'da wafatina biya syarran minasyaba tidaklah umat islam ini mengada-ngada sesuatu setelah wafat nabinya yang lebih buruk daripada kenyang terus fa'inna rajul idha sa'idha syabi'ah karena kata Aisyah seseorang kalau kenyang terus apa yang terjadi badannya berat syahwatnya kuat akhirnya semangat ibadahnya lemah syahwat terhadap makanan terkadang ada orang pikirannya cuma pikirannya makanan aja sampai-sampai Ramadan itu yang dia pikirkan nanti buka puasa pakai apa ya sampai-sampai wisata kuliner fahfal dia semua jalan tahu ini restoran yang enak sini-sini-sini-sini-sini karena di pikirannya hanya makanan sekali belum lagi syahwat tidur di saat kita sedang tidur ni'mat masya'Allah terpanggil adhan assolatu khairun minan na'um sementara kasurnya begitu empuk sekali kamarnya berasek dingin masya'Allah istrinya amat cantik lagi untuk bangun berat terasa sholat ah nanti ajalah sholat di rumah sendiri gak apa-apa jamaah sama istri akhirnya untuk melangkah ke masjid terasa berat bapak sekalian itulah kita hidup di dunia menghadapi masya'Allah rintangan berat sekali untuk istiqomah berat bapak berat sekali karena apa rintangan kita berat di mata kita ini si iblis dengan belah tentaranya manusia dengan para setannya manusia pun punya hawa nafsu dan syahawat subhanallah hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah bantuan dan kekuatan yang bisa istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bapak sekalian makanya kita khawatir tidak bisa istiqomah ada seorang ikhwan ketika mulai ngaji pak semangatnya minta ampun luar biasa setiap hari dia ngaji rupanya dengan panjangnya waktu jabatannya semakin naik semakin naik dia pun semakin sibuk dengan kehidupan dunia akhirnya bapak semakin turun imannya yang tadinya ngajinya semangat seminggu sekali sudah mulai dikurangin mundur pelan-pelan jadi dua minggu sekali lama-lama sebulan sekali lama-lama dua bulan sekali lama-lama hilang entah kemana masya Allah siapa yang bisa menjamin diri kita bahwa kita bisa istiqomah kalau bukan Allah yang membantu jangankan kita Rasulullah s.a.w.t tidak bisa menjamin dirinya makanya Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah ya muqallibal kulub sabit kalbi ala dinik wahai yang membulak balikan hati kuatkan hatiku di atas agamamu bukankah Allah ta'ala berfirman walau la an thabbatnaka lakad kita tarkanu ilayhim syai'an qadila kalau bukan kami yang menguatkan hatimu wahai Muhammad kamu pasti akan condong kepada orang kafir itu walaupun sedikit kata Allah kalau bukan kami yang menguatkan hatimu itu ke Rasulullah apalagi kepada kita makanya ya akhi untuk istiqomah mintalah kepada Allah makanya Rasulullah berdoa kepada Allah di antara doa yang Rasulullah ajarkan Allah ma'ini as'aluka fi'lal khairat wa tarkal muqarat wa hubbal masakin wa an takfirali wa an takfirali wa tarhamani wa tatuba alaih wa idha aratta biqawmin fitnah faqbidni ilayka guairu maftun ya Allah aku mohon kepada engkau untuk bisa melaksanakan kebaikan meninggalkan keburukan mencintai orang-orang miskin dan agar engkau ampuni dosaku rahmati aku dan berikan taubat kepadaku dan apabila ya Allah engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum wafatkan aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah doa yang agung doa yang sangat agung sekali sampai Rasulullah minta kepada Allah ya Allah kalau ternyata engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum ya Allah wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah sungguh ini doa sangat kita butuhkan di zaman ini fitnah melanda kita khawatir kalau kita meninggal dalam keadaan kita terkena fitnah terkena debu-debu fitnah itu subhanallah ikhwatul islam azaniya Allah wa iya namun alhamdulillah Pak Rasulullah memberitahukan kepada kita cara-cara untuk istiqamah di jalan Allah apa itu yang pertama agar kita beristikamah yang sangat penting sekali dan paling dan penting sekali beramal salih beramal apa beramal salih beramal salih bapak sekalian di zaman fitnah apa amalan salih itu untuk laki-laki Rasulullah menyebutkan ada tiga amal siapa yang menjaga tiga amal ini insyaallah dia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan baik dengarkan hadis ini Rasulullah S.A.B.D muraitu layla tarabbi fi asani suratin tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah dengan bentuk yang paling indah yang sangat indah sekali faqalali lalu kemudian Allah berfirman kepadaku ya Muhammad atadri fima yaktasimul mala'ul a'la taukah kamu apa yang sedang dipersengketakan oleh malikat yang ada di langit sana kata Rasulullah la'adri tidak tahu lalu Allah pun kata Rasulullah meletakkan tangannya diantara dua pundaku sehingga aku merasakan dinginnya diantara dadaku dan aku pun mengetahui yang ada di langit dan di bumi faqalali Allah berfirman kepadaku ya Muhammad atadri fima yaktasimul fihil mala'ul a'la taukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malikat yang ada di langit kata Rasulullah na'am adri iya aku tahu ya Allah fil kafarat wad darajat tentang amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat rupanya pak para malikat itu di langit sana pak mempersengketakan masalah amal pak apa itu amal yang menebus dosa dan amal yang apa mengangkat derajat lalu Rasulullah menafsirkan kata Rasulullah apa ada pun amal penembus dosa melangkahkan kaki menuju solat berjamaah menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit dan menunggu satu solat ke solat berikutnya di masjid lalu Allah berfirman sodakta kamu benar wahai Muhammad siapa yang melakukan itu ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik siapa diantara antum yang ingin hidupnya baik yang ingin hidupnya baik dan wafatnya baik semua kita ingin itu maka Rasulullah mengatakan jaga ini senantiasa berjalan menuju masjid menunggu satu solat menuju solat berikutnya di masjid antum habis solat maghrib baca Quran di masjid menunggu sampai solat isya latih antum sudah menunggu dari satu solat ke solat berikutnya bahkan dalam ruwet Rasulullah mengatakan bahwa menunggu satu solat sampai solat berikutnya di masjid itu sama dengan ribab berjihad di jalan Allah Masya Allah kemudian kata Rasulullah menyempurnakan wudhu di saat sulit di saat cuaca sangat dingin atau sangat panas atau ketika sakit kita berwudhu tetap disempurnakan maka itu pahlanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini pak masalahnya disini Rasulullah menjamin jamin oleh Rasulullah bahwa siapa yang melakukan ini dia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik coba diantara kita kalau diantara kita ada yang sudah melaksanakan ini dan terus langgeng Alhamdulillah lanjutkan kata Pak SBY lanjutkan terus pak senantiasa menjalat pergi ke masjid jangan tinggalkan tunggu di masjid saya pernah waktu itu kalau tidak salah dengan Ustaz El Fisham saya ingat atau lupa pergi ke rumahnya Sheikh Abdul Musim Al-Abad Al-Badr beliau ayah anda daripada Sheikh Abdul Razak kemudian kami sampai waktu asar disana kebetulan disana ada masjid dekat rumah beliau rupanya ada orang tua datang lalu orang tua itu adan Allahu Akbar Allahu Akbar terlihat dari suaranya dia begitu tuanya lalu dikatakan kepada saya ini ayahnya Sheikh Abdul Musim Al-Abad kakeknya Sheikh Abdul Razak dia semenjak 20 tahun yang lalu tak pernah meninggalkan pergi sholat asar pulang Isya setiap hari pergi sholat asar ke masjid muadzin adan dia kemudian menunggu sholat sampai maghrib tunggu lagi sampai Isya semenjak 20 tahun lalu Masya Allah Subhanallah luar luar biasa Bapak sekalian padahal amalan ini sangat membuat membantu kita untuk istiqomah Bapak sekalian sangat membantu kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanallah apalagi yang bisa membuat kita istiqomah ya akhi diantara yang membuat kita bisa istiqomah sholat tahajud sholat malam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam suahinya dan muslim juga suatu malam Rasulullah berbangun tiba-tiba tiba-tiba bangun lalu bersabda Subhanallah dalam suatu riwat la ilaha ilallah ma da unzilat ilaylah minal fitan ma wa ma da futiha minal khazain fitna apa yang diturunkan di malam ini dan perbendaharan apa yang dibuka di malam ini siapa yang mau membangunkan untukku pemilik kamar-kamar itu berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia telanjang nanti di akhirat lihat pak Rasulullah suatu malam tiba-tiba bangun pak lalu Rasulullah bersabda Subhanallah fitna apa yang diturunkan pada malam ini terus apa kata Rasulullah siapa yang membangun siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk solat malam maksudnya apa kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fatul Bari wa fihi dalam hadis ini terdapat faidah bahwa ketika zaman fitnah kita sangat dianjurkan untuk betakorub kepada Allah banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah terutama di waktu malam karena ibadah solat taajud itu pak mengokohkan hati bapak tau gak bapak diantara surat-surat yang Allah pertama kali turunkan apa di waktu di Mecca setelah ikrah diantaranya ketika Allah turunkan di Mecca di Saat Rasulullah berda'wah menghadapi rintangan yang begitu berat dari kaum musyrikin Quraysh pertentangan yang sangat sengit dan dahsyat dari mereka ternyata Allah perintahkan Rasulullah untuk solat malam Allah berfirman wahai yang berselimut bangunlah di waktu malam atau sedikit setengahnya atau kurangi lagi sedikit atau tambahkan lagi bacalah Al-Quran dengan tartil sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu perkataan yang berat yaitu risalah berat menyampaikan risalah itu kemudian Allah mengatakan apa sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengesankan hati mengokohkan hati dan ibadah yang paling lurus bayangkan Pak di saat seorang da'i butuh kepada kekuatan mendakwakan kebenaran ternyata mendapatkan pertentangan dari kaumnya di saat itu Rasulullah menyuruh Nabi Muhammad untuk bertakarruf kepada Allah terutama di waktu malam makanya para da'i para penuntut ilmu di zaman ini menghadapi fitnah yang begitu dahsyat seperti ini ya akhi hadapi dengan apa takarruf kepada Allah banyak banyak solat malam solat tahajud mohon terus kepada Allah agar Allah menolong kita menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah ya akhi penting sekali makanya ya akhal islam ini sangat kita butuhkan di zaman fitnah ya akhi kemudian diantara agar kita bisa istiqamah menjauhi maksiat demi maksiat Allah maksiat itu ya akhi menyebabkan hati kita itu ternodai dengan titik-titik dosa kata Rasulullah idha adnabal abdu nukitat fi kalbi nuktatun saudar apabila seorang hamba berbuat dosa maka akan diberikan di hatinya titik hitam faintaba sakula kalbuh kalau ia bertawabat kepada Allah hatinya kembali menjadi bening hatinya menjadi bening tapi kalau dia kembali lagi ke dosa akan ditambah sehingga memenuhi ruangan-ruangan hatinya itulah ran yang Allah sebutkan dalam firmannya demi tidak sekali-kali tidak justru ran memenuhi hati-hati mereka tersebut disebabkan perbuatan-perbuatan dosa mereka dosa demikian pula bapak agar kita istiqomah apa yaitu berteman dengan teman-teman yang soleh jauhi teman-teman yang tidak soleh terutama antum para pemuda pemuda itu labil mudah terpengaruh terpengaruh oleh teman kalau antum tidak memilih teman antum akan segera binasah terseret oleh arus kesesatan atau syahawat tahukah kita penduduk api neraka menyesal pada hari kiamat kenapa aku menjadikan dia sebagai teman dekat saya Allah berfirman berkata penduduk api neraka itu aduh andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekat saya sungguh dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan masya Allah lihat pak penduduk api neraka menyesal kenapa saya jadikan dia teman dekat saya gara-gara dia saya masuk neraka subhanallah betapa pentingnya kita mencari teman yang soleh karena teman soleh itulah yang akan memberikan motivasi kita kepada kebaikan bapak sekalian na'am Allah berapa banyak pemuda-pemuda yang terhempas dalam jurang kegelapan sana karena teman-temannya yang buruk makanya rasulah bersabda al-mar'u ala dini khalilih seseorang itu di atas agama temannya beliau juga bersabda fal-yangzur ahadukum ilaman yukhalil hendaklah seseorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman ya kemudian yang ketiga sikap di zaman fitnah karena yang pertama apa menuntut ilmu yang kedua apa istiqomah itu kata rasulullah hendaklah kematian hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat kemudian kata rasulullah apa hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk mendatanginya hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk mendatanginya maksudnya apa maksudnya kata para ulama yaitu akhlakul karimah akhlak masya Allah pak di zaman penuh fitnah itu justru ternyata akhlak sangat dibutuhkan pak akhlak bapak tahu tidak pak sunnah nabi itu terasa asing pak di indonesia ini kenapa karena adat istiadat kita kebanyakan yang diakini oleh nenek nenek moyang kita ternyata tidak sesuai dengan syariat ketika kita mengamalkan sunnah terasa asing di masyarakat antum berjenggot di atas mata kaki jidatnya hitam Masya Allah sudah begitu wajahnya tak pernah tersenyum sedikit pun juga abasa bermuka masam dan berpaling orang melihatnya menjadi semakin seram bertemu orang untuk tersenyum begitu mahal ya akhi padahal dia sudah tahu tentang keutamaan tersenyum kata Rasulullah Aziz Al-Sheikh dalam kitab beliau mawkiful muslim ya fil fitan sikap seorang muslim menghadapi fitnah ketika menyebutkan tentang sikap yang pertama beliau berkata apa alaika birrifqi wallin hendaknya kamu bersikap lemah lembut di zaman sekarang Pak terutama di Indonesia lemah lembut itu sesuatu yang sangat kita butuhkan sekali karena Rasulullah s.a.m. bersabda al-rifq wa la yakunu fi shay'in illa zanah wa la yunza'u min shay'in illa shanah lemah lembut itu kata Rasulullah tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan mengotorinya antum tahu tidak Pak diantara keberhasilan kristenisasi di Indonesia dengan akhlakul karima dia senyum di depan orang ketika melihat kaum muslimin yang susah dibantunya Pak ditawarkan bantuan dikasihnya bantuan indomie uang dan yang lainnya sudah lah miskin harta miskin iman akhirnya melihat ya kebaikan orang-orang kristen Nasroni itu mereka segera menukar agamanya Pak iya Masya Allah antum melihat kalau antum melihat orang-orang Nasroni di pelosok bumi sana begitu santun sekali terhadap muslimin memperlihatkan akhlak yang luar biasa jangan anda berkata akhlak itu nomor dua yang penting akidah kata siapa justru tanda orang yang akhlaknya benar akidahnya benar akhlaknya benar bukankah rasul samsabda akmalul mu'minin imanan ahasinum khuluqa mu'min yang paling sempurna imannya yaitu yang paling baik akhlaknya dimana akhlak kita bapak sekalian kita terkadang bapak sekalian ya saya tidak mengatakan saya yang paling baik tidak akan tetapi kita terkadang kurang dalam akhlak terhadap masyarakat kita kurang untuk senyum kepada masyarakat kita kurang bapak terkadang melecehkan orang-orang yang baru ngaji merasa dirinya senior sudah lama ngaji ketika melihat orang yang baru ngaji dia pandangnya dengan pandangan remeh ini baru ngaji saya kan senior kamu junior cium tangan saya la ilaha ilallah akhwat yang masyaallah sudah pakai jilbab jilbab ngelebar ngelebar pakai cadar ketika melihat yang baru ngaji jilbabnya baru diguling gulung begini langsung dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki otomatis ketakutan besok-besok akhirnya tidak jadi ngaji gara-gara akhlak kita yang tidak kita pelihara seakan-akan karena kita sudah lama ngaji kita jauh lebih baik dari dia padahal kata para ulama la tandur ilaman dulla biaynil ihtiqar jangan kamu pandang orang yang tersesat itu dengan pandangan yang meremehkan karena kalau bukan karena Allah yang memberikan kamu petunjuk barangkali kamu seperti dia sama dan siapa yang bisa menjamin bahwasannya penutupan akhir hayat kita lebih baik daripada dia barangkali sekarang kita sudah ngaji masya Allah dia belum ngaji entah besok dia bertobat kepada Allah lalu kemudian kita melenceng jauh siapa yang menjamin jangan ya justru ketika kita melihat orang yang masya Allah dia mau mengaji mau menuntut ilmu tersenyumlah kepada dia hormati dia masya Allah bukankah Rasulullah memerintahkan kita untuk menghormati orang yang ingin menuntut ilmu bukankah Abu Said Al-Qudri berkata dan kalau tidak salah Abu Said Al-Sa'ad bin Abi Waqas Rasulullah memwasiatkan aku untuk menghormati para penuntut ilmu Rasulullah bersabda marhaban bitalibil ilmu selamat datang wai penuntut ilmu demikian kita seharusnya bapak sekalian bersikap masya Allah welcome kepada orang-orang yang menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bukan malah dianggap remeh dianggap cuek dimana akhlak kita makanya akhlak penting sekali akhlak 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 terkadang gara-gara akhlak yang berupa amalan kita yang banyak tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-hafiz al-mundiri dalam kitab targib dan disesuaikan Syekh Al-Balin dalam syekh targib meriwetkan sebuah hadis ada seorang sahabat berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ada seorang wanita dia berinfak banyak sekali setiap malam sholat tahajud berpuasa hampir setiap hari tapi sayang ya Rasulullah lisannya suka menyakiti tetangga bagaimana ya Rasulullah kata Rasulullah tidak ada kebaikannya wanita itu dia dalam api neraka Masya Allah niat dikatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah ada seorang wanita yang setiap malam sholat tahajud berpuasanya hampir setiap hari demikian demikian pelabur infaknya banyak sekali tapi sayang lisannya suka menyakiti tetangga apa kata Rasulullah la khaira fiha tidak ada kebaikannya wanita itu subhanallah bukan dia ada punya kebaikan dia tahajud dia puasa dia sodaka tapi ternyata Rasulullah tidak ada kebaikannya wanita itu dia dalam api neraka bayangkan hanya karena menyakiti tetangga akhlak akhlak kepada tetangga tidak dijaga oleh dia kemudian dikatakan lagi wahya Rasulullah satu lagi seorang wanita ia hanya sholat lima waktu saja sholat malam pun juga kurang berpuasa pun juga tidak pernah sholat puasa sunnah maksudnya dan dia pun berinfak hanya dengan samin dan akit dengan sesuatu yang sedikit tapi ia tidak pernah menyakiti siapapun ya Rasulullah bagaimana itu kata Rasulullah ia fil jannah ia dalam surga antum jangan menganggap saya sudah suap tahajud saya sudah menuntut ilmu saya sudah berinfak kemudian lisan antum antum tajam sekali kepada teman-teman dan saudara-saudara antum mudah menuduh mudah menyakiti dan yang lainnya hati-hati akhi gara-gara lisan Allah tidak memandang amalan-amalan kita sedikitpun akhlak akhlak penting sekali ya akhi akhlak sekali lagi bukan berarti saya lebih bagus akhlaknya dari antum mungkin antum lebih bisa mengaplikasikan tapi sebatas sama-sama kita saling mengingatkan tentang masalah ini ya akhi akhlak seorang yang wanita yang bercadar ketika akhlaknya bagus terhadap masyarakat dia tersenyum dia pun juga welcome bergaul saya yakin masyarakat itu tidak akan bobi terhadap dia makanya Rasulullah mengingatkan siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam apa surga fal ta'atihi maniyatuhu hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat wal yakti ilan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi sebagaimana ia suka untuk didatangi antum suka tidak pak orang lain tersenyum sama antum suka antum pun tersenyum lah pada dia antum suka tidak pak orang lain bersopan santun sama antum kalau antum suka bersopan santun lah kepada dia antum suka tidak pak kalau ada orang lain menebarkan aib antum kalau antum tidak suka jangan tebarkan aib dia antum suka tidak pak kalau ada orang lain mentertawakan kesalahan antum kalau antum tidak suka jangan tertawakan kesalahan dia kita terkadang suka mentertawakan kesalahan orang yang kita tidak suka kebetulan kita tidak suka sama orang tersebut ternyata orang tersebut jatuh kepada kesalahan, kita pun tertawa dan gembira, seraya berkata itu kan seakan-akan dia merasa puas kalau orang yang ia tidak suka itu jatuh kepada kesalahan seakan-akan kita tidak lagi mengamalkan hadis Nabi SAW tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya dari kebaikan akhlak coba setiap kita interpeksi termasuk saya sudahkah kita berakhlakul karimah kepada saudara-saudara kita bersikap lemah lembut kepada saudara-saudara kita ketika Rasulullah SAW sedang duduk lewat orang Yahudi apa kata orang Yahudi Assam Alaik bukan Assalamualaikum tapi Assam Alaik hatinya kematian buatmu Rasulullah menjawab Waalaik Aisyah 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 kesel tapi tidak enak sama Rasul Aisyah diam saja lewat lagi satu orang Yahudi dan berkata Assam Alaik maka Rasulullah menjawab lagi Waalaik Aisyah kesel lewat lagi satu lagi yang ketiga Assam Alaik kata Rasulullah Waalaik kali ini Aisyah tidak sabar apa kata Aisyah Waalaik Assam Waalaik Al-Lakna Ya Abna Al-Kiradah Wal-Khanazir dalam rewat Imam Ahmad dia dengan tambahan begitu justru atas kalian kematian dan laknat wahai anak-anak babi dan kera Masya Allah keras Aisyah kesel siapa yang tidak mau yang suka Pak nabinya didoakan kecelakaan begitu kita pun tidak akan sudi Pak maka Aisyah pun membalas dengan balasan yang lebih keras lagi justru atas kalian laknat dan kematian wahai anak-anak babi dan kera apa kata Rasulullah kepada Aisyah Ya Aisyah mahalan hai Aisyah jangan begitu Allah itu lembut dan cinta kepada kelembutan lalu itu lembut dan cinta kepada kelembutan Masya Allah ya kata Aisyah Ya Rasulullah dia mendoakan kecelakaan padamu atau Rasulullah bukankah aku sudah menjawabnya itu sudah cukup Masya Allah bagaimana akhlak yang Rasulullah ajarkan kepada kita hata terap orang Yahudi yang sangat memusuhi kita antum tahu tidak Pak bagaimana Allah memanggil orang Yahudi dengan panggilan yang lembut sekali Allah memanggil orang Yahudi dengan panggilan apa ya bani Israel wahai anak-anak Israel siapa Israel Israel itu Nabi Is Nabi Ya'kub bayangkan kalau antum anak seorang raja kemudian dipanggil sama orang wahai anak raja bagaimana pendapat antum pasti antum tersanjung maka Allah panggil orang-orang Yahudi dengan panggilan yang lembut mengetuk hati mereka bahwa bapak kalian itu Nabi Allah berfiman ya bani Israel wahai anak-anak Israel begitu lembutnya Al-Quran mengajarkan kepada kita tidakkah kita menjadi dan berakhlak dengan Al-Quran ya akhlak di zaman sekarang yang penuh fitnah penting sekali bapak sekali terkadang kita semangat ingin mengamalkan sunnah semangat mentahdir sana-sini la ilaha ilallah ternyata tidak menguntungkan sunnah sama sekali malah menguntungkan orang-orang yang tidak suka kepada sunnah mereka pun tertawa menyeringai apalagi bimbingan Rasulullah di zaman fitnah diantara bimbingan Rasulullah di zaman fitnah yang Rasulullah s.a.m. bimbingkan kepada kita dan para ulama pun telah mengingatkan ini terutama para ulama al-hadis yaitu agar kita tidak mudah di dalam menerima berita dan kabar kabar apapun yang masuk ke telinga kita jangan langsung ditelan jangan langsung apa ditelan Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhal ladhina amanu inja akum fasiqum binaba in fatabayanu antusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma faaltum nadimin hai orang-orang yang beriman apabila datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita maka periksalah dulu dengan teliti supaya kamu tidak menuduh orang lain dengan kebodohan sehingga kamu pun menyesal kelak nanti terhadap perbuatan kalian itu di zaman sekarang berita seringkali masuk ke telinga kita orang berbicara tentang organisasi tentang kelompok tentang individu seringkali melihat daripada kacamata keuntungan dia tidak dengan keadilan sama sekali seringkali kita mendengar tentang berita saudara kita yang kita ketawa dia salih tentang kesalahan yang mungkin dia lakukan lantas dengan serta-merta tanpa tabayun kita pun langsung memberikan senjata pamungkas tahdir atau menjelek-jelekan atau menggibah dan yang lainnya padahal kehormatan seorang mu'min di mata Allah itu tinggi sekali kehormatan seorang mu'min di mata Allah sangat berharga sekali kata Rasulullah lazawalud dunya ahwan indallah hancurnya dunia dan seisinya itu lebih ringan bagi Allah daripada melayangnya nyawa seorang mu'min ketika Rasulullah menyebutkan tentang riba ada tujuh puluh pintu riba itu ada tujuh puluh pintu yang paling rendah seperti mendatangi ibunya sesungguhnya riba yang paling riba seseorang mencoring atau merusak kehormatan saudara sesama muslim iya berita berita itu seringkali kita tidak berusaha untuk tabayum padanya seringkali ada orang menggunakan kata-kata sikoh di zaman sekarang oh sifulan sikoh bagi saya jadi saya akan terima barangkali sikohnya parameternya sangat jauh dengan parameter para ulama terdahulu di zaman sekarang terkadang kita mendengar kabar berita satu senti dikabarkan ke orang lain dua senti kita mendengar kabar satu meter dikabarkan ke orang lain dua meter ditambah bumbu-bumbunya sehingga akhirnya kabarnya tidak sesuai dengan kenyataan itu kejadian yang ada apalagi terkadang wartawan ingin sekali mendapatkan keuntungan maka berita-berita itu pun dibumbu-bumbui supaya terkesan rame sehingga menjadi berita hangat akhirnya menjadi isu belaka bahkan barangkali itu sebuah tuduhan belaka di zaman ini pak penting sekali banyak kaum muslimin terkadang masyaallah gandrung dengan berita-berita yang terkadang berita itu berasal dari CNN berita-berita dari orang-orang yang not a benin non muslim langsung kita langsung kita percaya begitu saja padahal Allah menyuruh kita apabila ada orang fasik orang fasik orang beriman tapi fasik suka berbuat dosa datang membawa kabar maka tugas kita periksa dulu dengan dengan teliti itu kewajiban kita maka dari itu semua berita kabar yang kita dengar jangan dulu kita terima sampai kita lihat kebenaran daripada berita tersebut tentu tahu tidak pak bagaimana musuh-musuh Allah memutar balikan fakta untuk menipu kaum muslimin iya sehingga akhirnya banyak pemuda-pemuda islam yang begitu semangat membela islam terkecoh oleh perbuatan-perbuatan mereka tersebut nah ini akhl islam kemudian yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab sikap yang rasulullah s.w.t berikan kepada kita itu dalam hadis Abdullah bin Amr hadis itu dikandang muslim dalam suahinya bahwa rasulullah s.w.t bersabda bagaimana pendapatmu hai Abdullah apabila kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak apabila kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak kata Abdullah bin Amr apa yang harus aku lakukan ya rasulullah dalam satu riwayat demikian kata rasulullah tinggal tinggallah di rumahmu artinya banyak-banyak tinggal di rumah kalau ternyata di luar banyak fit fit nah wakud ma ta'rif ambil yang kamu lihat itu ma'ruf wadak matungkir tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar wa'alaika bi khasati nasik wa'da'angka amral awam dan hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu sendiri dan tinggalkan urusan orang awam itu keumuman orang itu tapi ini nasihat hanya untuk orang-orang yang seperti Abdullah bin Amr bin As kata rasulullah bagaimana pendapatmu kalau kamu berada di suatu tempat yang ada di suatu manusia manusia yang sudah rusak artinya kerusakan sudah merajah lelah yang mungkin kita sudah tidak mungkin lagi apa namanya meluruskan sulit maka Rasul besabda hilzam baita tinggallah di rumah Allah kita keluar rumah sebatas yang perlu perlu saja pergi ke kantor pergi ke masjid sholat berjamaah untuk sesuatu yang lainnya kalau tidak ada keperluan banget jangan deh kalau memang ternyata keadaannya di luar sudah sangat rusak ambil yang kamu lihat ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat mungkar kemudian perhatikan dirimu sendiri dan tinggalkan urusan orang-orang umum tersebut maksudnya perhatikan dirimu kamu sendiri ditafsirkan oleh syekhabl muslim al-abad al-badr maksudnya kata beliau yaitu perhatikan dirimu sendiri pikirkan dosamu jangan kita pikirkan dosa orang-orang lain ingat kekurangan kita jangan kita mengingat kekurangan orang lain nah ini bapak sekalian dan ini penting kita ini penting di zaman sekarang ini sudah lah kesalahan-kesalahan teman-teman kita siapapun gak usah kita pikirkan yang kita pikirkan adalah dosa kita dosa kita ini banyak maka dari itulah kewajiban kita adalah segera kita memperbaiki diri sendiri di zaman keram Allah berfirman ya ayo alladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum manzalla idha tadaitum ilallah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun wahai orang-orang yang beriman pelihara lah diri kalian tidak akan memberikan bahaya kepada kalian orang-orang yang tersesat itu apabila kalian telah mendapatkan hidayah kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian amalkan lihat bapak sekalian dan ibu bos sekalian ya Abu Bakar as-siddiq berkata ayat ini untuk orang-orang setelah kita nanti kata Abu Bakar di saat aman ma'ruf naimungkar sudah tidak adaman faatnya lagi maka hendak setiap kita untuk menjaga diri kita sendiri tidak akan berbahaya orang-orang yang telah tersesat itu apabila kita telah mendapatkan hidayah maka perhatikan diri kita sendiri kebaikan diri kita hati kita jangan kita pikirkan dosa orang lain jangan kita pikirkan kesalahan orang lain yang terpenting bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri dulu keluarga kita istri kita anak kita ku anfusakum wa'alikum nara Allah Allah kita cukup sampai disini dan kita buka tanya jawab dan ingat tanya jawab hanya dengan kertas saja apa syarat seseorang dikatakan ulama yang namanya ulama ada ulama mutlak ada ulama mutakhasis ada ulama mutlak artinya dia menguasai dalam seluruh bidang dan ada ulama mutakhasis artinya ulama spesialis tertentu saja artinya kalau dalam satu spesialis dia sangat alim sekali tapi kalau spesialis yang lainnya dia kurang tahu misalnya dia ada orang yang kalau masalah ilmu hadis sangat menguasai tapi kalau masalah yang lainnya kurang ada ada lagi dia menguasai dalam seluruh lininya dia kuasai al-qur'annya dia kuasai hadisnya dia mungkin pula dia kuasai ilmu usul fikihnya demikian pula dia kuasai bagaimana tata cara tarjihnya kuasai bahasa arab dan seluk beluknya maka ini ulama yang luar biasa imam syafi rahim Allah sebagaimana dinukil oleh al-khatib al-bagdari dalam kitab al-faqih berkata tidak boleh berfatwa kecuali orang yang memenuhi syarat berikut ini yang pertama dia betul-betul berilmu tentang kitab Allah nasih mansuhnya ta'wil tanzilnya muhkam mutasyabihnya sabab nuzulnya semua yang berhubungan dengan al-qur'an dia kuasai yang kedua dia betul-betul menguasai sunnah sebagaimana ia menguasai al-qur'an yang ketiga dia betul-betul menguasai bahasa arab dan seluk beluknya yang keempat yang keempat aliman biakwal ulama'i waturuk tarjih ya maka makal yaitu betul-betul memahami tata pendapat-pendapat para ulama' perselisian mereka dan konsensus mereka dan bagaimana tata cara mentarjih di saat terjadi perselisian di kalangan para ulama' maka ini silahkan ia berbicara tentang agama dan berfatwa dan siapa yang tidak menguasai empat ini silahkan ia berbicara tentang agama tapi tidak boleh berfatwa itu ulama' makanya ulama' itu tidak ditentukan oleh titel belum tentu dokter itu lama' berapa banyak di Indonesia dokter tapi jauh dari keilmuan fatwanya aneh dan nyelaneh tapi berapa banyak yang tidak dokter tapi ilmunya luar biasa antum tahu Sheikh Bin Bas bukan dokter saya ingat saya Sheikh Uthaymin bukan dokter Sheikh Albani bukan dokter tapi ilmunya diakui oleh dunia ilmu yang terpenting itu ilmu kualitas ilmunya bukan kita terkadang orang Indonesia itu tertipu oleh embel-embel belum tentu embel-embel dokter itu bisa menjamin keilmuan belum tentu bagaimana mengubah persepsi masyarakat bahwa sebagian masyarakat takut dan khawatir memasukkan anak kepesantren atau sekolah yang mengajarkan agama sesuai Al-Quran dan Sunnah karena khawatir akan masa depan anaknya orang tua seperti ini masih cinta dunia dia menganggap seakan-akan kalau belajar ilmu agama Allah tidak akan memberikan rezeki kepada anaknya seakan-akan kalau dia sekolah dunia sudah terjamin rezekinya padahal kalau dia tahu di Jakarta berapa ribu mahasiswa nganggur lulusan-lulusan universitas nganggur tidak kebagian pekerjaan ada dia lulusan universitas ternama ternyata dia hanya sebatas menjadi tukang kelontong saja terpaksa saya lakukan bagaimana lagi di zaman sekarang kalau kita mendalami sebatas bidang saja susah ada lagi dia tidak sekolah ST saja tidak tapi menjadi orang terkaya di sana di Jakarta Utara tidak sekolah tapi terkaya siapa yang memberikan rezeki Allah Allah yang memberikan rezeki bukan detail bukan sekolah bukan siapa-siapa ya ya akal islam azani Allah wa yaku maka dari itu jangan takut kenapa harus takut anak kita menentuk ilmu agama kalau dia soleh kita mendapatkan kesolehan dia di dunia dengan bakti dia kalau kita meninggal dunia kita mendapatkan bakti dia amalan dia mengalir terus kepada kita ya Allah maka dari itu ya akal islam tidak menyesal dan jangan menyesal seorang orang tua yang mendidik anaknya untuk sekolah di pesantren agar ia mengenal Allah mengenal agamanya kebaikan buat dia insyaallah tapi tentunya juga ya bukan berarti kita mengharamkan oh kalau begitu yang gak belajar agama payah ya tidak alangkah bagusnya kalau ternyata ada sebuah pesantren yang menjama dua-duanya dipelajari juga ilmu dunia dipelajari juga ilmu agama dalam ilmu agama bagus dalam ilmu dunia pun juga bagus masya Allah dan ini yang sudah mulai dikebangkan di Jakarta di sana sudah mulai bermunculan ya di Jawa itu sekolah-sekolah yang mengumpulkan ini mengkumpulkan antara sains dan teknologi dengan ya keilmuan tentang masalah agama Alhamdulillah Ustaz Anda selalu bermaksiat kepada Allah seperti ikhtilat dengan wanita yang bukan mahrum Anda lakukan itu setiap hari di tempat kuliah Ustaz waktu sholat selalu Anda menyesal dan taubat sulit Pak di zaman sekarang untuk tidak ikhtilat Bapak pergi ke pasar ikhtilat Bapak naik angkot ikhtilat Bapak naik bis ikhtilat Bapak naik pesawat juga ikhtilat mungkin Bapak berkata kepada Pak saya minta pesawatnya diatur perempuan di belakang laki-laki depan hijab mana ada pesawat seperti itu Pak Bapak Bapak naik Bapak naik ke Jakarta minta ke sopirnya Pak tolong Pak saya tidak mau ini ikhtilat ini Pak yang perempuannya di belakang saja Pak laki-laki depan tidak ada mobil seperti itu sulit sekali Pak memang sulit walaupun memang semaksimal mungkin kita menghindar kalau Bapak bisa beli motor sendiri mobil sendiri bagus untuk menghindari ikhtilat semaksimal mungkin Alhamdulillah tapi kalau kita tidak bisa menghindar bagaimana lagi sementara kita mau meraih sesuatu yang lebih mas maslahat sementara Kaidah mengatakan apa ya darul mafasid apabila maslahatnya lebih besar daripada memudorotnya maka kita dapat kita ambil yang maslahatnya walaupun disitu ada mudorotnya sedikit nah kalau Antum kuliah di universitas yang umum dan ternyata campur baur dan Antum pun sudah yakin tidak akan bisa menjaga hati Antum maka ya kalau memang Antum bisa pindah Alhamdulillah tapi kalau Antum tidak bisa pindah karena orang tua menentang maka berusahalah untuk jangan duduk sama perempuan dan berusahalah Antum bersikap cuek sama perempuan biarlah Antum disebut Judas sama temen Antum itu gak Judas Judas itu apa sih apa itu Judas Pak Judas itu apa ya ha Judas apa Pak gak tau ya Antum kalau sama perempuan biasa aja gitu gak akhirnya orang menganggap kita ini gak gaul sikap Antum ini Masya Allah biarin gak masalah daripada hati Antum terfitnah daripada hati Antum terfitnah mendingan kita tegas sama perempuan sekalian ya kan iya tau kalau kita tegas juga gak bakalan gak dapet perempuan karena yang namanya Insya Allah ya jodoh sudah ditentukan oleh Allah SWT saya dulu waktu SMA saya Judas sama perempuan kalau ada perempuan ngomongnya baik-baik sama saya dilembut-lembutin saya marahin ngapain sih ngomong kayak gituan yang bener apa ngomong akhirnya apa ih si Badur orangnya Judas biarin daripada hati saya yang terfitnah daripada hati saya yang terfitnah mendingan saya dijauhin kan begitu ya yang terkadang kita harus agak sedikit begitu Pak supaya kita selamat dari fitnah Pak ya daripada hati kita fitnah ini terkadang melihat ada perempuan cantik sedikit luluh langsung gak lupa makan ingat dia minum ingat dia berak pun ingat dia ya terfitnah hati hati-hati Pak kalau sudah seperti itu bahaya kenapa karena kita sudah berpaling dari berzikir kepada Allah sementara Allah berfirman wa may ya'ashu'an zikrir rahman nuqayyut lawu syaitanan fahuwa lahu qarin barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah kami akan jadikan setan sebagai temannya yang akan menemani dia kemana saja makanya kalau antum sudah senang sama perempuan wahai pemuda datang ke orang tuanya Pak saya senang sama anak bapak saya mau melamar Pak kalau antum gak gak berani juga jangan sekali-kali anda mendekati dia kalau dia minta nomor HP antum gak usah dikasih ya hati-hati karena fitnah perempuan banyak yang membuat para pemuda lupa daratan buta sama sekali sehingga tidak bisa melihat dengan sebenar-benarnya penglihatan bagaimana cara memilah atau membedakan hadis sohid dan hadis do'if yang disampaikan pada penceramah-penceramah di zaman sekarang kalau antum suruh nyari sendiri gak mungkin bisa Pak karena antum belum pernah belajar ilmu hadis tapi kalau orang yang awam itu mudah sebetulnya cukup tanya ke ahlinya Ustaz Elfi Syam lusan kuliah hadis datang ke Ustaz Elfi Syam Ustaz mau tanya tadi saya mendengar ceramah bawakan hadis begini sohid gak ya hadisnya ya nanti Ustaz Elfi yang akan menjelaskan oh ini hadisnya sohid ini hadisnya do'if Allah berfirman fas'alu ahla zikri ingkuntum la ta'lamun tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu mudah Pak iya sobat kalau anak perintahkan antum silahkan periksa sendiri gimana Pak saya belum pernah belajar caranya gimana ya menurut saya hadis ini sohid lho alasannya bagus isinya lah kalau cuma bagus isinya semua orang juga bisa Pak ya karena seorang pemuda yang sering lalai dan juga terkena fitnah syahwat mohon nasihatnya segera menikah itu jawaban yang paling tepat di zaman sekarang apa yang Anda takutkan untuk menikah saya belum punya pekerjaan tetap tak perlu punya pekerjaan tetap yang penting tetap bekerja saya mendengar kalau orang Padang itu pandai berdagang makanya disebut dengan Padang pandai berdagang contohlah mereka tak pernah tak bisa tak punya pekerjaan tetap masalah yang penting pandai berdagang apa saja berdagang Masya Allah seperti Abdur Rahman bin Auf di zaman dahulu kenapa kita tidak seperti itu apa yang harus ditakutkan Pak di zaman fitnah seperti ini untuk menikah wahi pemuda apa yang ditakutkan oleh Anda Bismillah untuk menyelamatkan agama kita kata Umar bin Hotob orang yang tidak mau nikah itu tidak lepas dari dua orang kalau tidak orang fasik maka itu orang lemah syahwat kalau Antum sudah umur 20-30 tahun belum menikah kata Umar bin Hotob Antum ini tidak lepas dari dua kalau tidak fasik Antum lemah syahwat ini wajib perempuan di mana-mana sukensi sekwilda tau kan sekwilda sekitar wilayah dada tau sendiri Antum tidak bergeming sama sekali syahwat Antum pun tidak terpancing jangan-jangan lemah syahwat ini Pak harus berobat segera segera menikah menikah karena menikah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah terutama di zaman fitnah bahkan Syekh Abla Al-Aziz bin Bas ketika ditanya wahai Syekh tentang pemuda yang sedang berkuliah apakah dia menikah dulu atau menyelesaikan kuliah dulu kata Syekh di zaman fitnah seperti ini lebih baik menikah sambil berkuliah kenapa karena itu lebih menahan pandangan pandangan dia sudah bismillah datang ke orang tuanya Pak saya suka sama anak bapak entah dulu anak saya suka apa enggak 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 suka yaudah jangan putus asa cari pemuput wanita lain insyaAllah masih banyak yang akan mencintai bapak insyaAllah makanya kenapa pemuda terus lalai dan dia tertenggelam dalam syahwat karena itu pemuda itu syahwatnya bergejolak dan obat yang paling mujarab hanya menikah apalagi sudah jatuh cintrong sama perempuan wah itu obatnya cuma satu sudah menikahi wanita tersebut saya melakukan safar dan telah sampai di tempat tujuan serta melakukan sholat maghrib berjamaah kemudian sholat isya apakah di jamaah kosar pada waktu maghrib atau menunggu waktu sholat isya untuk berjamaah bapak ya seorang musafir kalau mampu untuk sholat pada waktunya masing-masing tanpa ada kerepotan maka yang lebih utama sholat di waktunya masing-masing kenapa karena jamaah itu disyariatkan ketika ada kerepotan imam nasa'i meriwayatkan bahwasannya rasulullah pernah menjamaah antara zuhur dan asar dengan tanpa ada rasa takut dan tanpa hujan lalu ibnu abbas ditanya kata ibnu abbas supaya tidak merepotkan umatnya ini menunjukkan kata Syekhal Bani jamaah itu disyariatkan ketika ada kerepotan sesuatu yang merepotkan kita baru kita jamaah kalau kita bisa sholat pada waktunya masing-masing sholatlah pada waktu masing-masing ada ada seorang yang memberikan pernyataan kepada saya begini bahwa umat islam zaman sekarang ini akan jaya dengan orang-orang fasik atau ahli maksiat atau orang yang baru bertobat dari kefasikan bagaimana itu ya memang ada hadis yang mengatakan bahwa ya Allah inna Allah layan suruh hadad din birajul fasik Allah membela agama ini terkadang dengan orang yang fasik terkadang begitu ya namun apakah itu senantiasa seperti itu tidak justru kalau kita melihat ayat-ayat dan hadis-hadis nabi kita dapati bahwa maksiat itu justru menyebabkan umat islam jauh dari kejayaan dan diberikan kebinasaan contoh dalam al-quran Allah mengabadikan dua kisah perang disitu kaum muslimin kalah yang pertama perang uhud kaum muslimin kalah kenapa Allah abadikan dalam al-quran untuk dijadikan pelajaran Allah berfirman apakah ketika musibah perang kalah di perang uhud menimpa kalian sementara kalian pernah mendapatkan kemenangan dua kelipat dari itu di perang badar kalian pun berkata bagaimana kami bisa kalah Allah berfirman katakan kekalahan itu dari diri kalian sendiri waktu itu Rasulullah menyuruh pasukan pemanah jangan turun menang maupun kalah kata Rasulullah kepada pasukan pemanah yang berada di gunung rumah jangan turun menang ataupun kalah di putaran pertama terjadi perang dahsyat kalah kaum muslimin sehingga meninggalkan gonimah yang banyak rupanya pasukan pemanah itu ingin turun membantu saudara-saudaranya untuk mengambil gonimah sementara pemimpin mereka mengingatkan jangan turun tapi ternyata mereka tetap turun akhirnya Khalid bin Al-Walid melihat kesempatan emas dibokongnya di belakang kemudian kalah kaum muslimin akibat memaksihati Rasul di perang Hunain kaum muslimin kalah di putaran pertama Allah abadikan Allah abadikan Allah berfirman sungguh Allah telah menolong kalian di tempat tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain ingatlah ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian ujub ujub dengan jumlah yang yang banyak falam tuk mi angkum ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sama sekali buat kalian tidak bermanfaat buat kalian sama sekali apa yang terjadi kaum muslimin kalah di putaran pertama di perang Hunain karena ujub terkadang kaum muslimin seringkali ujub ujub dengan kepandainya ujub dengan apa namanya kekayaannya ujub dengan kedudukannya ujub dengan jumlah yang banyak itu sebab kekalahan maka maksiat pun juga sebab kekalahan makanya ya akhul islam ini kaida umumnya walaupun terkadang Allah menolong agama ini dengan orang yang yang pasih Rasulullah mengucapkan itu kapan waktu itu ada seorang laki-laki berperang dengan gagah beraninya wah hebat sekali kaum muslim bikin kalah kemudian para sahabat menganggap dia bakalan menjadi penduduk surga kata Rasulullah huwafinnar dan dia dalam api neraka bingung para sahabat gimana dia berjihad begitu gagah beraninya masuk neraka masa akhirnya seorang sahabat berkata saya mau ikuti diikuti sama dia terus diikuti kemana saja dia pergi ternyata dia terluka apa pokoknya dia tidak sahabat dengan lupanya dia bunuh diri akhirnya dia kembali ke Rasulullah dan berkata benar engkau ya Rasulullah maka Rasulullah sesungguhnya Allah terkadang membela agama ini dengan orang yang yang fasik lihat keadaannya jadi kaedah ini tidak bisa dijadikan sebuah kaedah umum ya fitnah-fitnah yang melanda di zaman ini dan diwafatkan dalam keadaan kita tidak terkena fitnah amin ya Rabbal Alamin subhanallah bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagrucatu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rai FM 95,1 MHz memurnikan akidah menebarkan sunah selamat menikmati